Tim macan Polresta Barelang berhasil menggagalkan penyelundupan ribuan satwa liar jenis burung murai batu dan kacer di Bengkong Batam. Dua orang diamankan terkait penyelundupan tersebut. 1.440 burung kacer dan murai batu asal Malaysia yang diangkut dari pelabuhan rakyat menggunakan dua unit mobil diamankan tim buru sergap Polresta Barelang di jalan raya Bengkong Batam. Sebelumnya petugas sudah melakukan penyelidikan terkait adanya informasi masuknya satwa ilegal dari Malaysia ke Batam. Dua orang yang mengaku sebagai pemilik langsung dibawa ke satreskrim Polresta Barelang. Setelah dilakukan penyelidikan, diketahui burung tersebut diangkut dengan menggunakan kapal secara ilegal. Kedua pelaku membeli burung ini senilai Rp380 juta dari seorang warga Malaysia. Rencananya burung ini akan dikirim ke Jambi, Pekanbaru, Medan dan beberapa daerah lainnya. Kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasannya ada dua orang yang telah memasukkan dengan cara ilegal media pembawa hewan ataupun jenis burung yang kami amankan di pelabuhan Tanjung Buntung, Bengkong. Kemudian kita lakukan penangkapan dan mengamankan beberapa barang bukti diantaranya 1.445 ekor, diantaranya 388 burung murai batu, yang kedua burung kacar sejumlah 1.057. Total nilai jual dari kedua burung tersebut apabila digabungkan senilai Rp344 juta. Untuk mengetahui apakah burung-burung tersebut mengidap virus akan diperiksa di balai karantina, selanjutnya akan dilepas liarkan di hutang. Untuk tersangka dijerat pasar 86 KUHP dan terancam hukuman di atas 5 tahun pejara. Gusti Yenosa Ainyus melaporkan.